Intro Halo guys Welcome to Himahir's videos youtube channel Yeay So kali ini kita bakal bahas Apa sih fast fashion itu Jadi kalau di makanan Ada yang namanya fast food Di istilah baju pun punya Yang namanya istilah fast fashion Nah Trend fashion pun berubah dengan cepat Membuat orang tidak ingin Ketinggalan dan mencari Pakaian model terbaru Mengikuti trend yang ada Hingga muncul konsep ready to wear Yang mengimplementasikan trend Designer internasional Dalam bentuk pakaian dengan harga yang lebih Terjangkau serta jumlah yang Lebih banyak Fast fashion pun kemudian menjadi Fenomena global Nah istilah ini digunakan untuk trend fashion Yang berganti dengan cepat Dimana fashion terbaru Yang ditampilkan dalam fashion week Di beberapa kota mode dunia Diproduksi secara massal Dalam produk fashion siap pakai Nah merek-merek seperti H&M Zara, Uniqlo adalah Surga fashion harga murah Yang tetap up to date Terhadap tuntutan gaya Jajaran merek ini merupakan sebuah manifesti Model bisnis paling mutakhir Dan sukses di industri busana saat ini Fast fashion Sayangnya harga murah yang ditawarkan oleh para retailer Ini kerap menuai kritikan Harga murah itu dituding rawan eksploitasi Para produsen dianggap membayar buruh Dengan upah yang sangat rendah Untuk menekan biaya produksi Sehingga menghasilkan barang yang begitu murah Ongkos buruh yang rendah Ditambah dengan bisnis konsumen yang besar Di negara dengan mata uang yang nilainya lebih tinggi Membuat harga murah fast fashion Bukan hambatan dalam raup keuntungan Laporan dari Greenpeace pada tahun 2016 Menunjukkan bahwa fast fashion Tak lagi hanya berpotensi eksploitatif Dari segi ekonomi Kerusakan lingkungan yang terjadi Akibat dari limbah pabrik Juga tidak dapat dianggap remeh Limbah tekstil yang sulit terurai Dan pencemaran lingkungan Karena limbah zat kimia Beracem ke tanah Maupun air sungai Mengancim kehidupan masyarakat Di negara-negara berkembang Mbak namanya siapa? Ica Nina Mbak namanya siapa? Namanya Melia Mbak tau gak brand-brand kayak Zara Topshop, Forever 21 sama eksekutif? Tau Mbak tau brand-brand kayak Zara Topshop, Forever 21 sama eksekutif? Tau Jadi Mbak tau gak brand-brand kayak Zara Topshop, Forever 21, H&M tau? Tau Sering atau pernah belanja brand-brand itu? Pernah Pernah gak Jarang sih Sering atau pernah beli brand-brand itu? Pernah Tapi gak sering-sering banget sih Mbak tuh sering pake baju-baju dari H&M Atau kayak sesekali aja Atau emang udah langganan? Cuman sekali aja Mbak tau gak brand-brand yang udah saya sebutin tadi Jadi itu ternyata salah satu brand-brand fast fashion loh Fast fashion itu apa ya? Tau 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 Mbak tau gak sih brand-brand yang udah saya sebutin tadi Yang sering Mbak pake itu ternyata brand-brand fast fashion loh Kurang tau sih kok soal itu kayaknya Jadi Mbak tau gak apa itu fast fashion? Tau Mbak tuh fast fashion itu apa? Fast fashion itu kayak misalnya H&M itu mahal gitu Tapi ternyata cuman pekerjanya itu digaji rendah gitu Jadi bahannya itu belum tentu sebenernya bahannya gak bagus Yang ketau itu brand fast fashion itu yang dia ngikutin musim kayak tiga bulan sekali Mbaknya gak tau ya fast fashion itu apa Jadi gini fast fashion itu brand-brand yang hampir ngikutin musim gitu Per tiga bulan dia ganti, ganti modal lagi, ganti modal lagi Dan harganya mahal tapi bahannya tuh cenderung gak bagus Yang kayak dipake cuman tiga kali, empat kali tuh udah robek Ini fast fashion tuh koleksi-koleksi yang cenderung mahal Tapi kualitasnya tuh kurang baik Dan kalo udah dipake berkali-kali tuh gampang robek Dan malah jadi sampah industri Makasih ya Mbak Ya makasih ya Mbak Makasih ya Mbak Kita sadar nih ternyata perilaku konsumtif juga turut menyumbang dampak buruk dalam fenomena fast fashion ini Eksploitasi kemanusiaan dan dampak lingkungan juga merupakan kajian hubungan internasional Yang sampai sekarang menjadi masalah arjin kita bersama So see you guys Jangan lupa like, share, and subscribe ya Bye Bye